kehidupan di dunia seperti itu di akhirat lain lagi apa di akhirat ancamannya wanah syuruhu yaumal qiyamati amma juga dalam keadaan buta antara orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta dialog sama Allah itu hidup intonasinya ya Rob kenapa sekarang kami dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu kami melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang ke angkasa laut yang mendiru membentang ruas sawah-sawah yang hijau dan mengunir kami saksikan semua itu di dunia ya Rob kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta apa kata Allah keadaan Ika atas ke ayatuna fana sita demikianlah kau ku bangkitkan dalam keadaan buta dulu telah ada mu ayat-ayatku kau lupakan wakadalika liumatunsa dan hari ini pun kau aku lupakan jadi intonasi itu Bang pengalaman dan beliau itu ceramah dakwah di tempat-tempat daerah yang konflik ya konflik maksudnya Sarah gitu kan dulu kayak apa kejadian yang Kalimantan beliau datang ke situ semangat bisa menyatukan lain luar biasa tidak terjadi konflik beliau Masya Allah pantes bahkan bukan sejuta umat kalau judulkan sejuta umat itu terlalu sedikit banget berjuta umat itu Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jangan lupa like share and subscribe channel itu juga semoga berkah walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bang hai 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 ayah marumul makfullah kihaji zilin mz itu sosok di mata anak pribadi beliau bisa menjadi guru dia sedih teman beliau bisa menjadi sahabat jadi banyak kenangan-kenangan bersama beliau termasuk anak pribadi bet bukan hanya sekedar retorika cerama beliau tetapi ilmu-ilmu kemasyarakatan ilmu muamalah ilmu pergaulan itu yang sangat bermanfaat yang anak rasakan apalagi kalau beliau sudah memberikan nasihat kepada anak termasuk orang yang ya dianggap membeli sebagai anak lah ya kedekatan saya dengan beliau almarhum sangat luar biasa dan banyak kenangan-kenangan yang ilmu-ilmu yang saya dapat itu benar-benar menjadi manfaat seperti apa yang sekarang saya jalani karena memang dakwah itu yang disampaikan dari mulai bahasa penyampaian itu semua kalangan beliau bisa menempatkan yang mana kalangan intelektual kalangan menengah kebawah dan masyarakat umumnya maka beliau bisa menempatkan bahasa yang dapat dimengerti karena memang dalam berdakwah itu antara audiens dengan audio penting sekali artinya beliau itu kalau cerama komunikatif ditambah dengan intonasi beliau pertanyaan beliau Masya Allah belum ada yang menggantikan sosok seperti beliau saat ini Tema besar beliau itu kalau beliau dakwah yang pertama tentang keimanan itu selalu sampaikan bahkan paling saya mendengar tuh wah dimana-mana disampaikan walaupun ceramahnya tel temanya atau materinya hanya itu beliau bisa mengemasmu pertama tentang keimanan 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah hanya nanamin fondasi nanamin keimanan iman adalah intan paling mahal mutiara paling berharga silahkan masa berganti tapi akidah jangan sampai diganti artinya selalu keiman pertama yang kedua tentang kebersamaan antara hubungan manusia sama manusia bahkan beliau bilang itu sering beliau sampaikan tuh makolah dari al-imam ghozali kun kali adain wala takun kaludunain hiduplah kalian seperti dua tangan jangan seperti dua kuping artinya tangan-kangan dengan tangan kiri berbeda tapi akur dan kompak coba jangan hidup jangan hidup seperti dua kuping kuping kanan-kiri deket tapi enggak akur ini enggak pernah ketemu gitu artinya mahasiswa itu selalu menyampaikan tema itu menunggu kembangkan semangat kebersamaan artinya persatuan dan kesatuan bahkan beliau menukil dari bahasa al-marhum wal-magfullah jeneral sedirman tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan itu sering disampaikan tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan dan tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim itu yang sering beliau sampaikan pengen menang harus kuat pengen kuat harus bersatu pengen bersatu budayakan silaturahim Nah setelah tema besar yang kedua itu tema yang ketiga ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia itu yang selalu disampaikan artinya apa keseimbangan antara dunia dan akhirat akhirnya semua pasti akan mengalami kematian ada kehidupan setelah di dunia ini maka selalu diingatkan hati kematian tiga tema besar itu yang dimana-mana beliau sampaikan tetapi memang orang udah ahlinya susah Bang ya kalau udah ahlinya dikemas kayak apapun bahasa beliau itu akan dengar dan gak membosankan coba sampai sekarang di YouTube ya kan itu kita dengarkan aja ya Allah banyak mulai ulama-ulama mubalik-mubalik muda terutama para junior kayak anak model aneh teman-teman yang lain gitu kan pasti materi besarnya ngambil dari materi dakwah beliau beliau itu salah satu orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah tapi dengan bahasa yang santun bahasa sindiran nah melihat itu semua saat kondisi kita dulu mulai dari 98 moneter gitu kan krisis moneter krisis percayaan korupsi terjadi dimana-mana nah itu beliau sampaikan dengan sindiran-sindiran supaya apa supaya apa yang disampaikan gampang dicernak dan ketika itu audiens masyarakat Oh iya betul Oh iya diajak berpikir beliau itu kalau ceramah menyatukan belum ada bahasa beliau ceramah itu memprovokatif untuk mempecah belah nah nggak ada walaupun dengan sindiran yang yang sangat halus tapi mempas makanya beliau itu kalau cerama dengan eh apa namanya ya Allah kalau dalam bahasa ilmu dakwah itu improvnya nah improv beliau itu menyampaikan melihat kondisi umat seperti ini makanya disuruh sabar disuruh terus jangan mengeluh kenapa karena bangsa kita Indonesia ini ditempa udah sering sah jaman Jepang jaman nikah jaman perang susah bahkan bahasa Bung Karno itu beliau sering sampaikan up and down up and down jatuh tengkura bangkit lagi begitu nah kita masyarakat bangsa yang sudah kenyang susah maka kita harus kuat bukan bahasa yang cengeng masyarakat yang cengeng nah selalu itu disampaikan itulah yang menunggu kembangkan semangat orang mau ibadah mau melaksanakan mau amalah makanya setiap beliau Masya Allah pantes bahkan bukan sejuta umat kalau julukan sejuta umat itu terlalu sedikit banget berjuta umat itu bang barangkali eh beliau bisa menyegarkan dan bisa meredam bahkan ada pengalaman beliau itu cerama dakwah di tempat-tempat daerah yang konflik ya konflik maksudnya Sarah gitu kan dulu kayak apa kejadian yang Kalimantan dia datang ke situ semangat bisa menyatukan lagi luar biasa tidak terjadi konflik beliau dari setiap kalangan cuman beliau kan bisa menempatkan bahkan beliau kalau beliau itu seringnya ya dakwah di kampung-kampung beda lagi bahasanya eh cerama di tempat kalangan intelektual lain lagi bahasa jadi bisa menempatkan dan beliau satu-satunya mubalik pencerama di zaman Paharto yang cerama maulid tentang peringatan maulid cerama di istana beliau saat itu beliau karena memang mungkin mengikuti protokoler dari kepresidenan pakai teks juga gitu tapi sempat saat itu semua para pejabat yang ada di istana itu termasuk Pak Harto tertawa iya dengan sindiran gaya-gaya beliau ceramanya gitu bukan sekedar bawaan pertama memang itu udah talenta ya talenta dari Allah berikan imauan seperti itu tapi beliau rujukan itu dalam berdakwah metodenya dipakai orator Bung Karno beliau itu ngepensi dengan Bung Karno Bung Karno tuh kalau cerama menggebu-gebu-gebu kan beliau sama seperti itu dan yang kedua Buya Hamka itu yang selalu eh beliau sampaikan nih rujukan-rujukannya jadi beliau belajar intonasi di retorikanya Bung Karno Hamka dengan sastranya Nah itu ayah kalau cerama dengan sastra bener-bener enak terdengar jadi saya pernah bahkan sehapal kalau beliau cerama itu melihat kondisi masyarakat yang ribut yang ada konflik itu bilang pepak di luar pancung di dalam menggunting dalam lipatan menjegal kawan seiring bermain minyak di atas air manis jika berhadapan balik belakang lain bicara ini bahasa yang susah ditemukan beliau tuh bisa merangkai gitu loh jadi rujukannya beliau ya kalau bahasa sekarang anak muda banget ngepensinya lah ngepensi dengan Bung Karno ngepensi dengan Buya Hamka dengan sastranya beliau kalau menceritakan satu kisah dalam cerama beliau itu jadi suara intonasi bisa dua seolah-olah dialog gitu loh ketika ada dalam ayat Alquran aningat beliau drama tentang Mas Alquran beliau mengutip dari surah Alquran waman a'robo anzikri fa innalahu ma'isyatan donka siapa orang yang berpaling dari peringatan ku maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit berpaling dari Alquran ketika sudah berpaling dari Alquran dari dikasih kehidupan yang sempit maka Allah berikan lagi kehidupan di dunia seperti itu di akhirat lain lagi apa di akhirat ancamannya wanasyuruhu yaumal kiamati amma di dalam keadaan buta antara orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta dialog sama Allah itu hidup intonasinya ya Rob kenapa sekarang kami dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu kami gunung-gunung yang tinggi menjulang ke angkasa laut yang juru membentang ruas sawah-sawah yang hijau dan menguning kami saksikan semua itu di dunia ya Rob kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta apa kata Allah kadalika atas ke ayatuna fanasitaha demikianlah kau ku bangkitkan dalam keadaan buta dulu telah padamu ayat-ayatku kau lupakan wakadalikal yaumatunsa dan hari ini pun kau aku lupakan jadi intonasi itu bang gaya-gaya gimana antara dialog dengan orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta dengan dialog Allah sendiri nyantuk itulah yang bikin berkesan jamaah yang mendengarnya iya kita itu diajak berpikir ketika ayah Yuki Zinebid bercerama diajak berpikir oh seolah-olah kita ada di dalamnya gitu lah itu yang enggak enggak kita punya dan belum ada sekarang yang bisa merangkai kata-kata seperti itu Oh ya oh ya ya 2004 saat itu karena saya tahu saat 2004 itu saya masuk kalau di partai beliau di partai bintang reformasi saat itu dengan alasan yang sangat masuk akal sih simpel ayah itu beliau kita 25 tahun di panggung dakwah ibarat orang main bola hanya sekedar jadi tukang kebut di pinggir lapangan Nah jika yang main bikin pelanggaran diangkat beneran gitu offset gitu tetap ada yang main pelanggaran nah dari hal itu analogi seperti itu ayah langsung berpikir apa daripada gua capek jadi tukang kebut di pinggir lapangan nah akhirnya apa beliau bentuklah partai politik di 2004 itu ngikut pemilu ya Alhamdulillah saat itu untuk DPR RI nya aja didapat 13 kursi dari kegiatan kampanye beliau nah tujuannya apa sih beliau cuma satu apa kata beliau inget statement yang diungkalkan almarhum ayah kizil mz da'wah itu bisa menjawab segalanya tetapi tidak bisa menyelesaikan segalanya setiap kita berda'wah baligu ani walau ayah itu siapapun yang bisa Hai tapi ada yang kopersi profesional lagi yang lebih spesifik lagi wal takum minkum bantu yada'ona ilal khair ndaklah ada diantara kalian yang bisa menyeru kebaikan nah ini perlu syuruh itu makanya antara kamu balik dengan da'i beda antara ustaz dengan kiai eh namanya bahasa Arab guru ya kan kiai itu kesebutan kita orang bahasa eh sudah jadi baku di negeri bunga beliau itu menyampaikan itu artinya apa dakwah bisa menyelesaikan segalanya tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya yang bisa menyelesaikan makanya beliau melalui konstitusi ikut berpartisipasi bagi anak bangsa untuk memadukan bangsa bikinlah eh parpol partai politik saat itu dan ternyata beliau sadari setelah terjun merasakan bilang ini bukan dunia saya itu bahkan beliau berpesan kepada anak teman anak-anak beliau juga saat itu oleh kumpul cukup ayam menjadi korban politik praktis anak-anak ayah usah artinya sudah merasakan karena bukannya bidang saya artinya kalau mau jadi kambing ya kudung umbe kalau jadi lebih ayam sesuai profesinya sesuai kemampuannya maka ayah sudah mencoba itu Alhamdulillah tujuannya baik bentuk parpol tujuan untuk bukannya sekedar dakwah dengan umat tapi beliau memikirkan yang lebih besar lagi yaitu masyarakat dan bangsa Indonesia makanya beliau termasuk orang yang nasionalis guru bangsa kalau oh kalau aneh ngopensi bener dari masih dari masih zaman SD sekolah dulu tuh ngumpulin ngumpulin kasetnya itu tuh kasih kaset kita tuh masa dengerin belum bisa beli kaset itu dulu di radio beliau tuker dari radio-radio suara abri Jakarta eh radio Elbama saat itu itu siap mau maghrib subuh pasti setel eh eh kaset ceramahnya Almarhum kita dengerin kau sendiri kalau di radio sepotong sepotong dan selesai acara setelah potong udah makanya Alhamdulillah bisa beli kasetnya ngumpulin sampai dari kaset kita itu sampai ke CD nama itu itu kumpulin ngepeng kenapa karena memang saat itu buat kegiatan kayak aneh dari termaja itu ikut lomba-lomba pidato kegiatan-kegiatan agama PHB itu kan ada lomba-lomba festival itu ada juga pidato ngikut karena memang susah seneng Iya seneng kalau aneh memang udah bawang seneng jadi sesuatu yang bisa menjadi membentuk arah terdak dari kecintaan dulu kita cinta dengan apa nih pekerjaan kita Insyaallah karena kita cinta kita hobi udah digali 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 nah itulah banyak pelajaran bahkan beliau bilang kalau ingin jadi penceramah harus banyak denger-denger ceramah dari kita rangkum dari kiai-kiai mubalek-mubalek yang senior oh metodenya begini ya itulah kita padu jadi kita ramu kita yang bisa lelahnya hanya banyak sekali ilmu pelajaran ngopes dah pokoknya Ana sama beliau luar biasa banyak materi hampir semua cerama-cerama yang Ana sampaikan ke jamaah ya ya materi dari cerama beliau insyaallah belum tergantikan belum tergantikan Masya Allah Ya begitulah Nah setiap kiai ulama kan macam-macam karakternya masing-masing karakternya dan masing-masing memang ada yang bagian zikir waw bonyok zikir waw di gedangnya dakwah untuk menyampaikan khutbah-khutbah lain lagi itu semua ada pada kiai-kiai semua makanya kita sangat kehilangan Ana itu beliau dua hari sebelum wafat beliau wafat hari Selasa meninggal hari Selasa hari Minggu masih jalan bareng acara makanya sangat banyak kehilangan itulah kesedihan kita banyak ilmu banyak pengalaman sering-sering dan ngobrol saya itu salah satu orang kalau aneh nama aneh kan sering dimana-mana tenarnya usah Tile tapi ayah ke disini lebih belum pernah nyebut nama Tile tapi usah Tile belum pernah tapi usah Nur senur sehat senur sini main senur kita kumpul itu lalu mukanya beliau sifat tawabunya luar biasa dihina di cacimaki di panggung ini ada ya namanya persaingan yang lama kalau ada bahasa orang tua dulu kalau pedagang ya saingannya pedagang gitu loh pencerama sehingga pencerama ada sesuatu hal yang belum tabayun lagi belum diklarifikasi udah disampaikan dihantem lagi panggung tapi beliau nggak pernah marah beliau itu nggak pernah tawabu yang disampaikan sama orang-orang yang ya sedikit sentimen tapi beliau itu tawabu nggak pokoknya nggak pakai gerabuk lah bahasa hal-halnya itu selalu tenang dan Alhamdulillah itu yang kita ambil pelajaran kata beliau kalau pengen jadi pohon tinggi harus siap angin kencang kalau nggak mau ditiup angin yaudah harus jadi pohon tinggi jadi gajah rumput cuman gak tiup angin emang tapi diinjek-injek kebo tuh bahasa beliau itulah bahasanya gampang dicerna dengan masyarakat awam masyarakat bawah gitu Oh iya tadi kan tema besarnya eh keimanan pertama yang kedua kebersamaan dan tema-tema Vicky itu beliau itu menyampaikan ringan sekali sekali salah satu contoh gini eh kata beliau di dalam ilmu Vicky syarat jadi imam itu ada empat nah ini kan salah satu ilmu Vicky ringan tapi dapat dipaham pertama syaratnya alim pausa di kampung saya ada dua orang alim bagaimana caranya kalau sama-sama malim cara syarat yang kedua yang lebih fasil bacaannya yang fase bacaan posad sama-sama fasil bacaannya yang ketiga yang lebih tua umurnya posad umurnya sama nih lahirnya bareng ulang tahunnya marian bareng-bareng ah yang syarat yang keempat yang lebih dulu tinggal di kampung itu artinya ini ringan cepat dipahami gitu inilah makanya sampai beliau keluar eh hadis Rasulullah kalau kalian ketika jadi imam sholat maka ringan kan bacaannya nah ini mudah dicerna ini salah satu ilmu Vicky yang dia sampaikan yang kedua tentang puasa beliau tuh kalau cerama puasa puasa itu kan diwajibkan bagi orang yang beriman ada syarat wajib puasa ada empat pertama Islam yang kedua balik yang ketiga mampu yang keempat berakal berarti kalau ada orang yang enggak puasa itu orang kurang syarat beliau ini masuk gitu loh didapetnya iya orang ini Oh iya posadikan orang Islam Oh nggak puasa ya barangkali belum balik Oh barangkali lagi sakit nggak mampu puasa sehat pohon badannya gemuk loker Wah gila berarti nah ini hal yang ringan tapi membuat audiens mendengar itu Oh iya iya jadi dapat dicerna dan gampang di amalkan nah itu coba sobat sobil yang nggak bisa dilupain sama beliau itu pernah kalau Ana sering mengundang jamaah undang beliau melalui aneh gitu kadang-kadang minta bantuan wasilah itu datang ke sana itu pernah sehari acara di jatinegara beliau itu ngerjain dan nggak jadi telepon Ustadz Nur ayah nggak bisa hadir tolong antum aja yang ceramah waduh ayahnya kurang enak badan itu kenangan yang udah kita tahu sendiri kan jamaah panitia udah gimana nih gimana 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 dia nggak bisa hadir tadi telepon waduh bagaimana sudah marah dah panitia mau kita tahu-taunya bang itu sampai beliau udah di dekat panggung lah kaget Arya disitulah ayah sering ngerjain ngerjain namanya ngerjain kita oleh karena udah seperti aku tadi kerjain itulah itu sering-sering begitu ya nggak jadi ya batal acara gitu kadang nah itu yang bikin kita oh terteran panitia udah gerah dah banyak kenangan seperti itu dan beliau tuh bercandanya mudah cerita-cerita lucu itu banyak jok-jok itu kalau cerita yang enggak pernah dikeluarin di tempat ceramah itu ngomong-ngomong gak pernah tapi ngobrol mau beliau itu sebuah jok-joknya keluar semua Masya Allah cerita-cerita yang bikin ketawa humor itu paling banyak yaitulah nabi karena beliau betawi memang banyak bodornya banyak bang banyak sekali ya kalau kita ceritain enggak cukup setengah jam atau sejam ini kita banyak kenangan-kenangan sama beliau pernah satu hari disupirin sama beliau pernah karena mau saya udah kita jemput ke rumah beliau yang bawa waduh Masya Allah kalau yang bawa-mawa udah dah potan-potan itu udah cepat banget banyak aja juga kenangan yang sampai sekarang saya punya kenangan sama beliau bentuk benda pernah dibagi cincin beliau dikasih cincin Safir waktu itu dan dikasih sering dikasih beliau itu kalau pakai baju setelan koko dengan baju sarung sarung BHS dengan kokonya matching itu itu dikasih satu setel pakai buat nama sekarang masih ada nah sering pakai tabarukan ya Oh iya beliau hashim uzadi guru bisa guru kita tuh guru besar Allah yarham beliau salah satu sama penerima jadi itu beliau orang yang moderat pemikirannya moderat dan enggak pernah memberikan statement kalau belum tabayun jadi beliau cari beliau cari dulu tabayun dateng beliau berizik silaturahmi tabayun klarifikasi enggak jadi artinya beliau tuh enggak gampang menerima berita yaitu kepribadian beliau pemikirannya moderat yang kedua bimuzir abimuzir itu terkenal Allah yarhamul tanul kulu artinya sultan itu pemimpin hati artinya dengan zikir dengan majlis Nurul muslim dengan majlis Rasulullah nya itu mau bisa mereka anak muda dengan kalau sudah berzikir beliau Masya Allah bisa menangis menyentuh gitu arti mengetuk pintu langit dengan akhlabnya yang luar biasa dan memang istiqomah beliau itu MR itu di anak-anak MR nggak boleh demo ya itu artinya ngaji khusus kalau almar muje gaul Masya Allah beliau itu bisa mewarnai di kalangan milenial saat itu belum ada bahwa istilahnya barangkali karena anak muda gaul penyampaiannya dan memang suaranya memang itulah perbedaan kita masing-masing kelebihannya lokasi artinya apa intinya mereka yang mendengar bisa mengikuti friends-friends-friends lagi kemudian kia rifinilha kia rifinilha almarhum beliau dikenal al-zikro nya dengan zikirnya nah itulah untuk menenangkan hati jadi memang beliau dengan suaranya khas subhanallah walhamdulillah itu suara khas itu yang tukah hati dengan zikiru padahal Masya Allah jadi lebih tenang makanya masing-masing sesuai kemampuan padahal buat sama beliau bagus-bagus tapi memang lebih menonjol ke zikirnya majizikirnya begitu banyak dan pecinta beliau Masya Allah itulah Indonesia dengan jumlah rahmat Islam dan juga dengan banyaknya ahlus sunnah wal jamaah ya ke semuanya itu tidak menyimpang dari koridor-koridor yang sudah diatur bicara furunya silahkan perbedaan nggak apa-apa tapi kalau bicara usul sama semuanya gitu loh kalau memang asyadu Allah ilaihullah wa asyadu Muhammad Rasulullah soal yang lain ya beda raka traweb beda eh tahlilan beda Jumat azan sekali dua kali itu pun furunya mau ada pakai kunut atau enggak itu furunya semua punya dalil jadi nggak usah diributin nggak usah dipermasalahin yang penting sama ibadahnya itu bang itulah hebatnya ahlus sunnah wal jamaah berkas selalu sukses terima kasih terima kasih ya